Saya bingung kenapa saya bisa mencintai seorang perempuan seperti Hany. Tanpa saya sadari, perempuan yang saya sangat cintai itu adalah... Saya bisa mencintai Hany seolah-olah dia itu perempuan yang paling sempurna di dunia. Berhenti kamu merengek dan manja seperti ini. Sesuara monster. Dengan cara apapun. Jadi sekarang, berhenti jadi wanita yang memah. Kamu harus bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Kamu fokus sama pernikahan kamu dan dia. Itu juga ingin kamu bahaya. Bacangnya seperti ini. Ini kenapa sekarang sikap aura jadi berubah seperti takutan kayak gini? Iya. Nah, tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini hari Jumat tanggal 29 November 2024. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya, Dian yang akhirnya curhat sama Tia. Tentu saja Tia itu sangat menyesal pernah mencintai seorang perempuan yang dia anggap dulu sebagai perempuan yang sangat sempurna. Tetapi pada kenyataannya, perempuan itu adalah seorang monster yang sangat mengerikan. Dan mendengar cerita Tia itu, Tia hanya terdiam. Sementara itu terlihat Bu Yuni yang memberi nasihat kepada Tias. Bu Yuni juga ingin Tias bahagia. Bu Yuni mau kalau Tias itu mempertahankan pernikahannya dengan Dian. Sementara itu di tempat yang berbeda, terlihat Jino yang datang ke Aura dan bertanya-tanya dan ingin mencari tahu perihal mamanya Aura. Tetapi melihat wajah Aura yang murung dan sedih seperti itu, tentu saja Jino pun kehiranan. Kenapa Aura berubah, tentu saja Jino jadi penasaran. Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan Naik Ranjang. Simak kelanjutannya bersama dengan Google Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia.